Seperti disampaikan tadi, pendatang tanpa tempat tinggal juga skill atau pendidikan maupun faktanya. Beresiko salah satunya menambah penyandang masalah kejahteraan di kota-kota. Ya, faktanya PMKS masih jadi problema perkotaan. Kerap diagap ganggu ketertibaan rahasia dan penanganan terus dilakukan. Nah, beautiful di antara temuan rahasia PMKS di Bogor menjengangkan. Seorang gelandangan dan pemulung kedapatan membawa uang jutaan bahkan cek senilai 1,3 miliar. Ramai dijuluki pemulung tajir. Hasil cek fakta, perempuan gelandangan ini nyatanya memang bukan warga tak mampu. Kita cek faktanya. Yusuf adanya di Jakarta. Lukman Yusuf, Lukman Yusuf itu siapa ya? Lukman Yusuf siapa? Kenang gak? Menyimpan uang jutaan, bahkan dalam tasnya pun tersimpan cek dengan nilai fantastis. 1,3 miliar rupiah. Kini perempuan pengemis dan pemulung yang sehari-hari tinggal dan menggelandang di kota Bogor ini tuai sorotan. Hasil cek fakta, uang dan cek ditemukan saat ini terjaring operasi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS kamis pekan lalu. Temuan selanjutnya kian mencengangkan. DIN SOS dapat ditini, miliki pula buku tabungan, kartu ATM hingga sejumlah STNK. Semua dengan nama berbeda-beda. Diduga semua merupakan barang-barang yang dipulung. Dina Sosial Kota Bogor masih dalami temuan ini. Asesmen dari psikolog kita yang kita punya di Dina Sosial, Butini ini terindikasi dengan Pak ODGJ atau orang dengan gagangan jiwa. Itu mungkin sudah lama ya, kalau menurut tema saya itu sudah lama dan bisa jadi itu adalah barang-barang yang jatuh atau yang tertinggal. Tetapi ditemukan oleh Butini. Jadi kita tidak bisa melihat atau menyimpulkan itu ceknya masih diaktif atau tidak. Karena kita juga belum melakukan validasi ke bank aswasta tersebut. PMKS ini hingga kini masih ditangani di RS Jiwa Kota Bogor. Keluarganya sudah ditemukan dan ditemukan pula ternyata pemulung ini bukan dari keluarga tidak mampu. Ini menggelandang terkait kondisi kejiwaannya. Didi Jumhana melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!